Liat yuk cara dekor kue kepala Gundam Kalo kalian ngerti Gundam dijamin kalian lebih pinter dari kita-kita disini yang dekor kuenya Karena setiap kali dapet orderan kue kepala Gundam Kita harus memastikan nama atau seri atau jenis dari si robot Gundamnya itu Karena percayalah Gundam itu banyak banget versinya Gajaman satu Dan tentunya masing-masing dengan detail yang berbeda-beda Nah kalo ini namanya itu Unicorn Gundam Atau Gundam Unicorn Ya pokoknya intinya si robot Gundamnya itu bisa berubah jadi unicorn Semoga ga salah jelasin ya Makanya untuk seri Gundam yang ini itu identik dengan tanduk unicorn yang warna kuning itu Jadi bentuknya harus mirip banget kayak aslinya dan yang pasti harus stabil Jadi struktur tanduknya harus bener-bener dipikirin biar ga goyang-goyang Di hari pengantaran kita tes dulu kestabilan tanduknya Setelah lolos tes dan udah dipastikan aman Baru deh kita packing terus dipick up sama customer-nya And that's how you make a Gundam Helmet Cake Terima kasih telah menonton dan putih terkeluan